Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ariza Julia Paulina, salah satu dosen di bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum Patologi Klinik tentang pengenalan peralatan laboratorium di Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Baiklah, untuk peralatan yang pertama, ini ada mikroskop dan sarungnya. Di mana sarung pembungkus mikroskop ini digunakan untuk pelindung mikroskop, terutama saat mikroskop disimpan. Kemudian ini ada mikroskop. Mikroskop ini merupakan salah satu alat yang sering digunakan di laboratorium Patologi Klinik. Mikroskop digunakan untuk melihat dan mengamati objek atau preparat yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Ini adalah tisu khusus mikroskop. Jadi tisu ini digunakan untuk membersihkan mikroskop, yaitu membersihkan lensa mikroskop, mulai dari lensa okuler, lensa objektif, maupun kondensornya. Kemudian ada silol. Silol itu merupakan cairan yang digunakan untuk membersihkan sisa-sisa minyak imersi yang menempel pada lensa mikroskop. Kemudian ini adalah minyak imersi. Minyak imersi ini merupakan cairan yang digunakan untuk pengamatan mikroskop dengan perbesaran 100 kali, sehingga objek atau preparat yang kita nilai akan lebih jelas dibandingkan tanpa minyak imersi. Kemudian ini ada objek gelas atau kaca objek, di mana kaca objek ini digunakan untuk meletakkan preparat atau sediaan yang akan kita periksa. Selain itu, juga bisa digunakan untuk pembuatan sediaan hapus, baik sediaan hapus darah tepi maupun sediaan hapus lainnya. Kemudian di sini juga ada deck glass atau cover glass, digunakan untuk penutup preparat, sehingga preparat tidak rusak atau tidak terkontaminasi dengan dunia luar. Ini adalah kamar hitung. Kamar hitung ini merupakan kaca yang terdiri dari garis-garis, di mana ketika di bawah mikroskop kita akan melihat kotak-kotak yang ada di bawah mikroskop. Kamar hitung ini terdiri dari berbagai macam jenis. Ini adalah kamar hitung Imfrut Nure Baur. Ini digunakan untuk memeriksa sel darah, baik itu eritrosit, leukosit. Ini adalah kamar hitung yang Puch-Rose Central, di mana kamar hitung ini khusus digunakan untuk menghitung sel-sel dari cairan kotak. Ini adalah manual sel counter. Manual sel counter ini digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel, baik dari basopil, eosinofil, neotropil, mielosid, neotropil segmen, dan lain-lain. Nanti dengan cara menekan tombol yang ada. Ini adalah tabung Western Green, di mana tabungnya ini lebih panjang dengan raknya, digunakan untuk pemeriksaan laju indap darah. Kemudian di sini juga ada tabung Wintrop. Tabung Wintrop fungsinya sama untuk pemeriksaan laju indap darah, hanya saja lebih pendek dibandingkan tabung Western Green. Ini adalah pipet volumetrik, di mana pipet ini digunakan untuk mengukur volume cairan atau larutan kimia. Kemudian ini ada pipet tetes. Pipet tetes juga digunakan untuk mengambil cairan dan memindahkan cairan dalam jumlah yang kecil. Kemudian ini ada gelas ukur. Gelas ukur ini terdiri dari beberapa ukuran, digunakan untuk sebagai tempat menyimpan atau meletakkan larutan atau cairan kimia. Kemudian yang selanjutnya, ini ada pipet leukosid dan pipet eritrosid. Yang membedakan adalah bola di dalamnya. Untuk pipet leukosid, bolanya berwarna putih. Kemudian untuk pipet eritrosid, bolanya berwarna merah. Tujuannya adalah untuk pipet leukosid ini digunakan untuk mengencarkan sel darah putih atau leukosid dengan pengencaran 10-20 kali. Kemudian untuk pipet eritrosid digunakan untuk mengencarkan sel darah merah dengan pengencaran 100-200 kali. Peralatan yang selanjutnya adalah tabung reaksi dan raknya. Tabung reaksi dengan berbagai macam ukuran, digunakan untuk meletakkan cairan atau larutan kimia. Kemudian juga bisa digunakan sebagai media untuk memanaskan larutan atau zat kimia. Rak tabung reaksi digunakan untuk meletak tabung reaksi, baik pada saat proses pengerjaan maupun saat penyimpanan. Kemudian yang selanjutnya ada pipet kapiler, di mana pipet kapiler ini berfungsi untuk mengambil darah kapiler dalam jumlah sedikit. Kemudian ada batang pengaduk, batang pengaduk sesuai namanya digunakan untuk mencampur dan mengaduk larutan kimia. Kemudian ada mikro pipet, mikro pipet ini dengan berbagai macam ukuran digunakan untuk mengambil dan memindahkan cairan atau larutan kimia, tetapi lebih akurat dibandingkan pipet secara manual. Yang selanjutnya adalah tabung vakum. Di sini ada tabung vakum dengan tutup berwarna merah. Tabung vakum ini berisi zat aditif, sehingga darah yang dimasukkan ke dalam tabung ini akan membeku. Untuk memisahkan darah dengan serum, perlu dilakukan sentrifuse. Biasanya tabung ini digunakan untuk pemeriksaan kimia darah, pemeriksaan imunologi, serologi, dan cross match. Kemudian tabung vakum dengan tutup berwarna biru, berisi edita, sehingga darah tidak membeku. Tabung ini digunakan untuk pemeriksaan kimiawi darah, dan pemeriksaan cross match, serta pemeriksaan darah lengkap. Kemudian tabung vakum berwarna hijau. Tabung vakum berwarna hijau ini berisi heparin, yang digunakan untuk pemeriksaan eritrosit, terutama untuk menilai fragilitas osmotif eritrosit. Kemudian tabung vakum dengan tutup berwarna biru, berisi sodium citrat. Tabung ini digunakan untuk pemeriksaan faktor pembekuan darah, seperti PT dan APTT. Kemudian tabung vakum berwarna kuning, di mana tabung vakum ini berisi gel untuk separator, di mana gel ini digunakan untuk memisahkan sel darah merah dengan serum. Jadi ketika kita centrifuge, sel darah merah akan berada di bawah gel, dan serum akan berada di atas gel. Biasanya digunakan untuk pemeriksaan kimiawi darah. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat penampungan fesis. Jadi untuk spesimen fesis dapat ditampung di dalam tabung penampung fesis. Kemudian ini merupakan tabung penampung urin, sehingga untuk spesimen urin disimpan di dalam tabung penampung urin. Kemudian ini adalah tabung untuk penyimpanan spesimen yang bersifat steril, bisa fesis, dan lain-lain. Kemudian ini adalah lampu spiritus, digunakan untuk sebagai media untuk proses pembakaran. Untuk penggunaan lampu spiritus ini, seperti biasa kita hidupkan, dan untuk mematikannya tidak boleh ditiup, tapi ditutup langsung. Kemudian ini adalah penjepit tabung. Sesuai namanya, penjepit tabung ini digunakan untuk menjepit tabung reaksi, terutama pada saat proses pemanasan. Peralatan yang selanjutnya adalah kertas saring. Kertas saring ini fungsinya untuk menyaring larutan atau zat kimia. Selain itu juga bisa digunakan untuk pemeriksaan waktu pembekuan darah. Peralatan yang selanjutnya adalah alkohol swab. Alkohol swab ini digunakan untuk membersihkan jaringan atau tempat penyuntikan. Dan bisa juga digunakan untuk membersihkan peralatan labor. Peralatan yang selanjutnya adalah blood lancet. Ini merupakan jarum kecil yang digunakan untuk menusuk jaringan. Dan ini ada pen blood lancet. Jadi nanti jarumnya ini dimasukkan ke dalam pen ini. Tujuannya untuk mempermudah dalam penusukan. Biasanya kita gunakan untuk penusukan di ujung jari. Seperti pada pengambilan darah untuk pemeriksaan golongan darah. Kemudian yang selanjutnya ada tourniquet. Tourniquet ini bertujuan untuk membendung. Jadi sebelum mengambil darah atau fungsi vena, kita bisa memasang tourniquet ini biasanya di lengan bagian atas. Untuk membendung pembulu darah. Sehingga lebih terlihat pembulu darah yang akan kita tusuk. Kemudian disini ada needle. Dengan berbagai macam ukuran. Ini ada yang 3 mili, ada yang 5 mili, dan ukuran lainnya. Digunakan untuk pengambilan sampel. Seperti pengambilan saat fungsi vena. Kemudian ada plaster. Plaster ini digunakan untuk menutup luka atau tempat penusukan setelah fungsi vena. Ini ada stopwatch. Digunakan untuk mengukur waktu. Baik dalam proses selama kita melakukan praktikum. Seperti untuk menghitung waktu pembekuan darah atau masa pembekuan darah. Baiklah untuk peralatan labor yang selanjutnya adalah sentrifuse. Ini merupakan sentrifuse mikrohematokrit. Dimana sentrifuse ini digunakan untuk menghitung hematokrit. Di dalamnya juga terdapat skala baca. Skala baca ini dapat dilihat pada kertas ini. Baiklah untuk peralatan yang selanjutnya ada sentrifuse untuk darah dan urin. Jadi sentrifuse ini berbeda dengan sentrifuse mikrohematokrit. Di sini nanti kita akan memasukkan tabung yang besar. Tujuannya untuk memisahkan cairan dengan gaya sentrifugal. Dengan kecepatan tertentu dalam waktu tertentu. Untuk bahan-bahan yang sering digunakan di laboratorium patologi klinik. Yang pertama ada alkohol 70%. Alkohol 70% ini digunakan sebagai antiseptik atau untuk membersihkan peralatan labor. Kemudian ada NACL 0,9%. Merupakan cairan fisiologis yang biasanya digunakan sebagai pengencer. Kemudian ada akuabides. Akuabides juga merupakan larutan yang digunakan untuk mengencerkan larutan kimia. Kemudian ada GIMSA. GIMSA ini merupakan larutan yang digunakan untuk pewarnaan preparat di patologi klinik. Larutan EOSIN 2% juga merupakan larutan kimia yang digunakan untuk memberikan pewarnaan pada preparat. Kemudian ada metanol absolut. Metanol absolut ini digunakan sebagai pengencer dari larutan kimia. Baiklah, sekian tentang pengenalan peralatan laboratorium patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.